Winger Madura United Malik Risaldi kembali bisa membobol Gawang Barito Putra saat bertemu di Stadion Demang Lehman Banjar, Kalimantan Selatan pada hari Sabtu 14 Januari 2023. Gol tersebut tercipta pada menit ke-36 sekaligus menjadi penyama kedudukan karena tim berjudul kelas kar sampai kerap itu tertinggal lebih dulu. Gol tersebut sekaligus membuka peluang Madura United menundukkan tim berjudul kelas kar antas hari itu. Akhirnya, gol yang ditunggu-tunggu tercipta, ialah melalui kaki Alberto Gonsalves pada menit ke-81. Itu bukan kali pertama bagi Malik mencetak gol ke Gawang Barito Putra sejak bergabung dengan Madura United. Pada pekan pertama Liga 1 2022-2023, dia juga mencetak gol saat Madura United menang pelak 8-0 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Bahkan saat itu, dia juga menyumbangkan double assist untuk Alberto Gonsalves dan dulinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.